Musik Dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta dihadapkan dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. TNI terus melakukan berbagai upaya, salah satunya program terpadu dan sinergi dalam rangka membantu pemerintah mengakselerasi pembangunan masyarakat. Undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI mengamanatkan bahwa TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan dengan tugas pokok menegakkan sadelota negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, melindungi sekenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tugas pokok tersebut dilakukan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang. TNI menunggal membangun desa merupakan implementasi dari tugas pokok operasi militer selain perang. Komitmen Kodam Iskandar Muda untuk percepatan pembangunan dan kesatuan masyarakat, khususnya daerah Aceh, menjadi tujuan utama. Ini membantu masyarakat. Selama ini masyarakat untuk mengangkut hasil kebunnya, mereka berjalan kaki. Harapannya nanti dia ke kota lebih mudah. Di sini seluruh kalau kita lihat, areal sini semuanya perkebunan. TNI itu kan punya delapan wajib TNI. Semuanya itu bagaimana kita dekat dengan rakyat. Kekuatan TNI itu adalah rakyat. Harapannya dengan kegiatan ini, kemanunggalan TNI rakyat semakin kuat. TNI itu dirancang, didesain untuk bertempur dan segala macam kegiatan bersama-sama rakyat untuk melaksanakan semua tugas pokoknya. TMMD yang digelar diharapkan dapat menumbuhkan kembali harapan masyarakat, meningkatkan jiwa nasionalisme dan kebangsaan yang saat ini sudah mulai luntur karena semakin minimnya pemahaman terhadap sejarah dan budaya bangsanya. Kami sangat berterima kasih kepada tim TMMD ini telah membangun kampung kami, Jauh Salam, sama Ulung Kip, Kota Sumpah Salam. TMMD wujud sinergi membangun negeri adalah tema yang diangkat pada TMMD reguler ke-112 ini. TMMD ini yang ke-112 merupakan kerjasama antara TNI dengan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pembangunan yang ada di daerah. Untuk Kodam Iskandar Muda, TMMD dilaksanakan di tiga Kodim, yakni Kodim 0103 Aceh Utara, Kodim 0104 Aceh Timur, dan Kodim 0118 Subul Salam. Dengan semangat dan sinergitas TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat, dan komponen bangsa lainnya, pada TMMD reguler kali ini dibangun beberapa sasaran fisik di tiga wilayah Kodim, yakni Kodim 0103 Aceh Utara, mulai dari pengerasan jalan sepanjang 1.600 meter, normalisasi saluran air tambang, rumah tidak layak huni atau RTLH, sebanyak 1 unit, rehab dan pengecatan menasah, dan pembuatan lapangan foli. Kodim 0104 Aceh Timur, pengerasan jalan, penghubung sepanjang 1.630 meter, pembangunan balai pengajian, rumah tidak layak huni atau RTLH, sebanyak 5 unit, pembuatan lapangan bola foli, plat beton, dan jembatan kayu. Bukar oleh masyarakat, terutama dalam membangun infrastruktur dasar, karena ini tidak ada jalan, sekarang dengan berkada TMMD ini sudah ada jalan, sehingga masyarakat di sini bisa membawa hasil-hasil panen, tambah udang ikannya dengan mudah. Masyarakat sendiri memberikan kesaksian bahwa memang sangat terbantu dengan adanya program TMMD ini. Inilah yang kami membuktikan datang dari Jakarta, Mabes Angkatan Darat, kami mewakili juga dari Mabes TNI, itu bertujuan untuk apa betul TMMD ini dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sedangkan Kodim 0118 Subulus Talam, pembentukan badan jalan 2.100 meter, pengerasan badan jalan 700 meter, pembuatan 3 buah jembatan, pembuatan talut, dan pembuatan parit kanan-kiri jalan. Satgas TMMD juga melakukan kegiatan non-fisik, memberi pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat desa dalam rangka meningkatkan kesehatan, kemandirian, dan kesejahteraan. Kegiatan non-fisik tersebut yakni pengobatan masal, vaksinasi, sosialisasi wawasan kebangsaan, sosialisasi kesehatan, bahaya narkoba, donor darah, sosialisasi pertanian dan perikanan, dan lainnya. Dengan kegiatan non-fisik ini, diharapkan masyarakat di pedesaan mendapatkan pengetahuan yang luas, sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada Pak Danti telah memberikan rumah kepada saya. Ya, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu, dari Pak Wali, Pak Uci, dan juga Pak Danti, Pak Dami, dan tiap-iak yang suruh membantu. Syukur dan senang sekali, karena kan juga dapat dantuan balai, sehingga nanti anak-anak kami bisa dikaji dengan maksimal, karena kan balai ini sudah ada, kurang mencukupi. Dengan berakhirnya TNI Manunggal membangun desa ke-112 ini, selain meningkatnya kesejahteraan masyarakat, diharapkan meningkat pula semangat kebersamaan gotong royong dan cinta tanah air, sehingga masyarakat memiliki daya tangkal yang kuat terhadap berbagai ancaman yang akan merongrong keselamatan bangsa. Bersatu, berjuang, kita pasti menang. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Mari kita bersinergi, membangun Indonesia yang damai, bangkit dan maju, untuk mensejahterakan rakyat. Bersama-sama yang sejadi kuat!